Baik, selamat menikmati wabarakatuh Kita sekarang akan bahas tentang sejarah guys Tentang apa? Tentang sejarah Sejarah Hukum Sejarah hukum pidana guys Nah ini penting agar kita memahami Dan memahami aspek Sejarahnya daripada Hukum pidana Indonesia Khususnya ke UHP Nah pertanyaannya adalah Dari mana asalnya Hukum Pidana kita Dari mana Nah ternyata Kalau kita perhatikan Kalau kita Lihat Sumbernya Ternyata KUHP itu Bukan asli ciptaan Bangsa Indonesia Nah ini yang harus kita Bukan Asli Bukan asli Ciptaan Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Nah dari mana dia Ini perlu teman-teman pahami Jadi KUHP 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 kita ini Berasal dari Belanda tentunya Yang dibuat pada Zaman Zaman Belanda Dibuat pada Zaman Belanda Dan berlaku Dibuat pada Zaman Belanda Kemudian mulai berlaku Sudah lama sekali 1 Januari 1918 1918 Jadi di jaman Kejanjahan Belanda Dulu Dan diberlakukan Sejak 1 Januari 1918 1918 Sudah mulai Berlaku Ini bukan asli Ciptaan Bangsa Indonesia Nah kemudian Guys Mengapa Masih berlaku Sampai sekarang Masih berlaku Sampai sekarang Karena Ketika kita merdeka Di tahun 1945 Di undang-undang dasar kita Undang-undang dasar 1945 Yaitu di pasal 2 Pasal 2 2 Romawi Pasal 2 Pasal 2 Aturan Peralihan Pasal 2 Aturan Peralihan Pasal 2 Di pasal 2 Aturan Peralihan Kemudian Terus dipertahankan Ketika ada Undang-undang dasar Sementara UUDS UUDS 1950 Dia juga mempertahankan Hukum pidana Belanda Di pasal 148 Eh sorry 142 Pasal 142 Sampai dengan Sampai dengan sekarang Sampai dengan Sesekarang Nah inilah ya Gambaran dari Sampai dengan sekarang ya Gambaran dari Hukum Pidana kita ya Nah kemudian Dengan undang-undang nomor berapakah Diadakan Ya Apa namanya Pemberlakuan Undang-undang Pemberlakuan KUHP Kedalam Hukum Nasional Jadi diberlakukannya KUHP Disini ya Jadi kemudian Dia diberlakukan Kalau kita lihat disini Ya Dia diberlakukan Dengan undang-undang ya Dengan undang-undang Nomor Undang-undang nomor 1 Ya Tahun 1946 Sehingga disini berlakulah Satu macam Ya Satu macam Hukum pidana ya Ini juga menjadi Unifikasi Karena nanti Sebelumnya ada berlaku Dua Jenis Hukum pidana ya Nah ini yang harus kita pahamin Ada dua jenis hukum pidana Jadi ya Ada dua jenis hukum Pidana ya Ada dua jenis hukum Pidana Jadi Apa yang terjadi Sebelum tanggal Nah kita sekarang flashback Ya Nah ini kan mulainya dia Dibuat pada zaman Jil Belanda Ya Satu Januari Ini ya Sorry Kayak warna merah Satu Januari 19 18 Kita flashback ya Apa yang terjadi Sebelum Satu Januari 19 18 Jadi sebelum Satu Januari Disini ya Sebelum Satu Januari Kalau kita lihat Hukum pidana itu terbagi dua ya Ada Dua Ya Golongan ya Ada dua Golongan Ya Pertama untuk golongan Eropa Ya Dia menggunakan Untuk golongan Eropa ya Golongan Eropa Di Indonesia ya Jadi di Indonesia Di Indonesia Ada dua Golongan Untuk golongan Eropa Di Indonesia Ya Menggunakan Mulai berlaku Ya Satu Januari 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 19 Eropa 19 18 73 Yang kedua Untuk golongan Indonesia ya Untuk orang Indonesia Atau pribumi ya Sorry ini bukan Ini ya Bukan 19 17 Tapi 18 18 18 67 18 67 Kemudian Untuk golongan Indonesia Mulai 1 Januari Ya 18 7 3 Ya Ini era sebelum Ya Sebelum 19 18 Ya Kemudian Sebelum Ya jadi ada dua ya Disini ada dua Ada dua Apa namanya Hukum pidana Yaitu hukum pidana untuk golongan Eropa Dan hukum pidana untuk golongan Indonesia Satu golongan Eropa dan Indonesia ya Nah apa itu ya Jadi kalau kita lihat Untuk golongan Indonesia Dia merupakan KUHP untuk golongan Eropa Ya Sama ya Dia merupakan Kopi ya Cuma nanti ada sedikit Perbedaannya ya Jadi pada Aduh Pada garis besarnya sama ya Karena Ini sebenarnya Kopi ya Jadi Untuk golongan Indonesia Ya Sorry Gimana nih Jadi Itu kopi ya Kopi Untuk Kopi kode penal ya Sorry Kopi dari kode Penal Kode penal Yaitu Hukum pidana di Perancis ya Hukum pidana Perancis Nah itu ya guys ya Jadi Sebelumnya Pakai hukum pidana Perancis Nah apa perbedaannya Perbedaan antara Golongan Eropa dan Belanda ini Ya Bedanya dimana Bedanya di Macam hukumannya ya Di macam Hukumannya Misalnya orang Indonesia Misalnya apa Untuk Indonesia Indonesia ya Indo ya Untuk Indonesia Indonesia lah ya Untuk Indonesia Misalnya ya Dikerik diberikan Kerja paksa ya Jadi memang Ini good Untuk kepentingan penjajah Tentunya ya Kerja paksa ya Dikalungi besi Wah ini Ya Kemudian Sedangkan untuk Eropa ya Untuk orang Hukumannya Hukumannya hanya Penjara dan kurungan ya Jadi memang jelas ada Diskriminasi ya Penjara atau Kurungan Kemudian Adalah Misalnya lagi Adalah Misalnya Kawin ya Misalnya perkawinan Poligami ya Nah dihukum Indonesia Tidak dipidana ya Jadi ada Ada Kelebihannya juga ya Kerja paksa Dikalungi besi Tapi Poligami tidak di Tidak di Ini saya tambahin disini ya Poligami ya Tidak dipidana ya Sedangkan di Eropa Dipidana Jadi Dalam rangka Ada juga disini ya Mengadopsi Kearifan lokal lah gitu ya Untuk di Eropa ya Poligami di Dipidana Nah itu ya guys ya Kemudian Pertanyaannya apa Hukum bidana apa Yang berlaku Bagi orang Eropa Di Indonesia Sebelum tahun 1967 Dan sebelum tahun Dan bagi orang Indonesia Sebelum tahun 1873 Tadi kan disampaikan disini ya Jadi sebelum tahun 19 Ini ya Sebelum tahun 1918 Ada dua Golongan hukum ya Yang berlaku 1967 Dan 1973 Sekarang pertanyaan Sebelum tahun ini Ya Apa yang Terjadi Nah disini kita Kasih garis lagi ya Jadi sebelum Ya Kita kasih lagi disini Sebelum Sebelum ya Sebelum Apa tadi 18 67 ya Maka orang Eropa Ya Yang ada di Indonesia Ya di Indonesia Dia Menggunakan hukum Hukum apa Hukum Romawi ya Hukum pidana dari negeri Dari negeri Belanda Ya Maka dia pakai hukum Pidana Belanda Yang merupakan Ya Hukum pidana Romawi ya Merupakan hukum pidana Hukum pidana romawi Nah sedangkan Untuk orang Indonesia Ya menggunakan hukum Hukum adat ya Jadi sebelum Indonesia kan berlakunya 1873 ya 1873 ya Sebelum 1873 ya Untuk Pribumi lah ya Pribumi Ya masih menggunakan hukum Hukum Adat Ya Nah Hukum adat Ya Ada yang tertulis dan Tidak ter Tidak tertulis Sebaik yang tertulis Maupun yang tidak tertulis Ya Tertulis ataupun Ataupun tidak ya Nah bagaimana setelah tahun 19 Setelah 1987 ya Disini saya kespanah lagi ya Status hukum adat ya Baik Yang tertulis maupun tidak tertulis ya Maka sejak Ya Sorry ya Ini enggak Lagi ini Eh sorry Maka sejak Maka hukum adat ini ya Hukum adat saya lingkarin lagi Merah aja Maka Sesudah tahun 1901 ya Status hukum adat itu Ya Eh sorry Sejak 1 Januari 1987 ya kan Sejak diberlakukannya Hukum pidana Ya Terhadap Pribumi ya Maka Hukum adat pidana yang bersifat Kedaerahan itu dihapus Dan untuk orang Indonesia Berlaku satu hukum Satu hukum pidana Jadi ini di Dihapus ya Dihapus sejak 1873 ya Diganti dengan apa Bagi teman aja ya Diganti Dengan K KUHP ya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya Yang merupakan Ya Disini ya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu Ya tadi ya Dikatakan Merupakan Kode penal dari Dari Perancis ya Kode atau Kode Kode penal Perancis Dengan Perbedaan di Apa tadi Di Macam penghukuman Jadi ada dua golongan ya Jadi disini ada dua Ada dua Ada dualisme ya Nah disini kita lihat ada Terjadi Dualisme Oke gitu ya Nah kemudian pertanyaan berikutnya Bagaimana sih sebenarnya Hukum pidana di negeri Belanda ya Hukum pidana nasional di negeri Belanda Nah ini harus Saya jelaskan sedikit ya Kita kecilin dulu ya Nah ini kan gini ya Jadi ini asalnya dari Kode penal ya Kode penal di Belandi Perancis ya Yang merupakan hukum Yang merupakan hukum Nasional Belanda Tapi Tidak sama persis ya Apakah sama Dengan hukum Nasional Belanda Apakah sama Dengan hukum Nasional Belanda Sama tidak Tidak ya Beda ya Jadi kalau di Belanda Di Belanda Si pelanggar Diperhatikan Jadi Si pelanggar Lebih diperhatikan Di sini ya Si pelanggar Di Diperhatikan Jadi itu ya Kata kuncinya itu ya Lebih manusiawi Kalau di Indonesia kan tadi kan Ada hukuman Kerja paksa Dikalungin besi Kalau di Belanda kan cuma Dikasih penjara dan kurungan saja nah kemudian KUHP di Belanda lebih modern dan lebih sesuai dengan kondisi zaman lebih modern ini menjadi pertanyaan besar kenapa kita masih terus pertahankan jadi di Belanda itu KUHP nya lebih modern dan menyesuaikan atau dinamis artinya menyesuaikan dengan kemajuan zaman jika dibandingkan dengan bahkan dengan jika dibandingkan dengan KUHP-KUHP di negara lain nah itu ya jadi singkatnya seperti itu sejarahnya nah kemudian di Belanda juga tidak ada hukuman mati tidak ada hukuman mati tidak ada hukuman mati nah beda dengan KUHP yang ada di Indonesia itu ada hukuman hukuman mati jadi itu ya guys ini saya sampaikan moga bermanfaat kita lihat lagi dari awal nah ini ya sejarah saya kasih tulisan gede aja kali ya pariwayat ya riwayat 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 hukum pidana riwayat hukum pidana sejarah hukum pidana dari mana dia berasal pertama bukan asli ciptaan bangsa Indonesia dibuat pada zaman Belanda berlaku 1 Januari 1918 ya kemudian dipertahankan oleh bangsa Indonesia ya berdasarkan Undang-Undang 45 pasal 2 aturan peralian kemudian Undang-Undang Dasar Sementara ya pasal 142 sampai dengan sampai dengan sekarang nah sebelum itu ya kita mengenal ya di tahun 1918 ya sejak diberlakukan ada dua KUHP nya ada dua golongan atau terjadi dualisme yaitu golongan Eropa sejak tahun 1867 dan untuk golongan Indonesia sejak tahun 1873 ya bedanya apa ya bedanya pada segi penghukumannya ya untuk golongan Indonesia ada kerja paksa ya dikalungi besi tapi disini ketentuan poligami tidak di pidana untuk golongan Eropa ya di penjara ya hanya penjara dan kurungan tapi kita lihat poligami di pidana ini contohnya ya secara garis besar merupakan kopi dari kode penal ya hukum pidana di Perancis nah sebelumnya lagi bagaimana ya sebelumnya lagi sebelum tahun 1867 dan 1873 ini ya di Eropa diberlakukan hukum pidana Belanda atau hukum pidana Romawi ya sedangkan di Indonesia ya sebelum tahun 1873 ya untuk golongan pribumi menggunakan hukum adat baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ya sama jadi masih menggunakan dualisme ya kemudian dihapus dengan adanya tahun dengan pemberlakuan hukum KUHP 1873 ya diganti dengan kode penal Perancis ya sekarang apa bedanya dengan hukum di Belanda ya bahwa di Belanda itu tadi sudah saya jelaskan adalah lebih memperhatikan aspek si pelanggar ya jadi lebih manusiawi lebih modern lebih dinamis dan disana tidak ada hukuman hukuman mati baik terima kasih semoga bermanfaat apabila ada yang kurang mohon maafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa